Halo happy investor, kali ini kita akan membahas salah satu emiten yang akan listing di bursa efek yaitu PT Sumber Mas Konstruksi TBK atau SMKM Nah, untuk company profile-nya, perseroan didirikan pada tanggal 4 Februari 1981 yang bergerak sebagai perusahaan kontraktor umum dan desain interior Tahun 1982, perseroan mulai memasuki kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi jalan dan saluran air serta di tahun 2017, perseroan masuk dalam kegiatan jasa konstruksi umum dan desain interior Nah, perseroan juga dalam kegiatan jasa konstruksi umum dan desain interior bekerjasama dengan pihak perusahaan swasta nasional, pemerintah, dan juga pihak BUMN Nah, di sini itu ada layanannya, yang pertama itu layanan konstruksi umum di mana perseroan membangun keseluruhan bangunan yang terstruktur misal konstruksi struktur bangunan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan, konstruksi pelabuhan udara dan laut, dan lainnya Lalu yang kedua ada konsultan pengawas, di sini melakukan pengawasan pembangunan, pelaksanaan konstruksi dan penerapan manajemen mutu yang terkait dengan metode kerja, teknis, konstruksi, penerapan arsitektural, serta pengendalian waktu dan biaya Kemudian ketiga itu ada desain interior, di mana perseroan mendesain bagian dalam bangunan, rumah, kantor, dan lain-lain menuju tampilan atau suasana ruangan yang lebih hidup dan berkarya citra seni Yang keempat itu ada konstruksi telekomunikasi, di mana perseroan membangun sebuah proyek jaringan telekomunikasi diantaranya pembangunan menara BTS, instalasi jaringan menara BTS, serta drive test optimasi jaringan dan instalasi radio transmisi Nah ini merupakan fasilitas layanan yang sudah dilakukan oleh perseroan Pertama itu ada fasilitas umum, yaitu pembangunan puskesmas Pemkap Musi Rawas, puskesmas Ponet Biru-Biru, dan puskesmas Tanjung Ucang Nah lalu untuk jalan dan jembatan itu, pembangunan jalan dan jembatan untuk paket riau Kemudian juga ada pembangunan tol dan jalan raya Kemudian untuk perumahan sendiri, perseroan pernah melakukan proyek perumahan Kuala Tanjung I dan II Gedung perkantoran itu melakukan pembangunan yaitu kantor DPRD Sumatera Utara, kantor PAPDI, dan kantor pusat Wika Realty Kemudian juga untuk tower BTS melakukan pekerjaan pembangunannya Nah selanjutnya disini ada struktur IPO-nya Yang pertama, perusahaan itu melakukan IPO sejumlah saham 250 juta lembar Dimana persentasenya itu sebesar 19,95% dari modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum Nilai nominalnya itu sebesar 100 rupiah per lembar Dengan harga penawarannya itu yaitu kisaran 150 hingga 350 rupiah per lembar Nilai IPO-nya sebesar maksimal 87 miliar 500 juta rupiah dan penjamin emisi dari IPO emiten ini yaitu PT.RDK Elite Sekuritas Oke, kemudian disini ada jadwal IPO Untuk masa penawaran awalnya itu di tanggal 4-10 Februari 2022 Tanggal efektifnya itu 22 Februari 2022 Masa penawaran umumnya itu yaitu 24 hingga 25 Februari 2022 dan 1 hingga 2 Maret 2022 Oke, disini dana hasil IPO-nya itu akan digunakan untuk 97% sebagai modal kerja Di antaranya biaya persiapan dan pembersihan lokasi proyek Biaya penyediaan bahan baku material pekerjaan Biaya tenaga kerja proyek Biaya mobilisasi atau demobilisasi Kemudian biaya pemberian perlengkapan kerja Lalu sisanya 3% itu digunakan sebagai penelitian dan pengembangan SDM Dimana di antaranya yaitu pelatihan dan sertifikasi profesi SDM dan riset Di bidang keahlian konstruksi, riset dan pengembangan sistem teknik pekerjaan konstruksi Oke, disini faktor-faktor risikonya itu Pertama ada risiko utama Yaitu risiko perubahan permintaan dari klien Kemudian risiko usaha ada risiko kondisi alam, kendara lingkungan, kesalahan jadwal pengiriman bahan baku, tidak diperpanjangnya kontrak kerja, risiko persaingan usaha, tenaga kerja terampil, risiko kecelakaan keselamatan kerja, risiko perubahan teknologi, serta risiko perubahan harga atas nilai kontrak kerja Nah, kemudian ada risiko umum diantaranya risiko makro ekonomi Indonesia, risiko kepatuhan, risiko tuntutan atau gugatan hukum, risiko perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah, serta risiko hukum Nah, untuk investor sendiri, risikonya itu terdiri dari pertama, kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham perseroan Ketiadaan pasar untuk saham, perseroan dapat berkontribusi pada kurangnya likuiditas Kemudian, fluktuasi harga saham perseroan dan risiko perseroan tidak dapat membagikan dividen Nah, untuk competitive advantage-nya itu, pertama itu ada pengalaman Perseroan ini memiliki pengalaman selama kurang lebih 39 tahun di bidang jasa konstruksi, serta menambah layanan kegiatan usaha baru, yaitu desain interior Kedua, perusahaan ini memiliki sertifikat dan perizinan sehingga perseroan mampu mengerjakan proyek dan mampu bersaing Ketiga ini ada keunggulan manajemen dan tenaga ahli, di mana perseroan selalu berusaha untuk menciptakan SDM yang handal dan memiliki kapabilitas yang tinggi Kemudian, layanan yang berkaitan Dengan memiliki layanan yang berkaitan antara konstruksi dan desain interior, akan mempermudah perseroan dalam mengerjakan sebuah proyek dengan kualitas yang baik dan biaya yang lebih efisien Kemudian, ada peta bisnis yang luas, di mana perseroan telah memiliki layanan pengerjaan proyek di berbagai daerah, baik Sumatera sampai dengan Sulawesi Yang terakhir ini, yaitu kondisi keuangan, di mana pendapatan perseroan menunjukkan angka yang tunggu dan stabil, serta segmen usaha dan desain interior mengalami kenaikan pendapatan dari tahun ke tahun Nah, di sini ada financial highlight-nya, untuk neraca keuangannya sendiri, bisa dilihat dari rasio-rasionya Cash ratio-nya itu, catatan di sini per tanggal 30 September 2021, di mana cash ratio-nya itu sebesar 0,8 kali Farant ratio-nya itu sebesar 11,65 kali, liabilities per asetnya sebesar 0,05 kali, dan debt to equity-nya itu sebesar 0,06 kali Nah, untuk laporan laba ruginya sendiri, di sini kita bisa lihat dari rasio-rasionya, mencatatkan angka yang bisa dibilang cukup oke ya Pertama, kita lihat untuk gross profit margin itu sebesar 15,77%, net profit margin sebesar 9,71%, return on asset-nya sebesar 9,29%, return on equity-nya sebesar 9,82%, Lalu, untuk pertumbuhan revenue dan juga net profit secara year-on-year, masing-masingnya itu sebesar 117,62% dan 170,12% Oke, sekian paparan mengenai IPO kali ini, terima kasih